Saudara sebuah video viral menunjukkan sejumlah warga Tiongkok berada di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Seorang warganet mengomentari alat pelindung diri atau APD dikenakan rombongan warga Tiongkok yang hendak bertolak ke kota Fuzo, Tiongkok dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta 5 Juni lalu. Video itu diunggah ke media sosial dan viral. Rombongan warga Tiongkok ini berjumlah 191 orang. Pihak imigrasi Bandara Soekarno-Hatta memastikan rombongan warga Tiongkok itu memiliki perizinan berdasarkan dari kelengkapan dokumen tinggal di Indonesia. Soal pemakaian APD, karena tingkat penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi di Tiongkok, warga Tiongkok yang pulang dari luar negeri wajib mematuhi protokol kesehatan, salah satunya mengenakan APD. Benar, keberangkatan 191 WNA pada tanggal 5 Juni 2002 pada pukul 11.15, mereka berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta melalui Terminal 3. Mereka berangkat menuju Fujauw menggunakan pesawat Xiaman Airlines dengan kode pesawat MF808. Keberadaan WNA tersebut di Indonesia dapat dipastikan mereka memiliki izin tinggal lensa. Mereka menggunakan wear pack dikarenakan mereka pulang ke negaranya, di mana negaranya masih merupakan negara yang COVID-19 tertinggi.